Seorang wanita di Gunung Kidul, Yogyakarta meninggal dunia dengan beberapa luka di wajah dan di bagian kepala. Diduga wanita tersebut mengalami KDRT oleh suaminya sendiri. Polisi pun kini tengah mendalami kasus tersebut. Inilah proses pemakaman DC Vitriana, 31 tahun, warga Nitikan, Semanu. Setelah dilakukan otopsi oleh kepolisian rasat Gunung Kidul di rumah sakit Bayangkara, Yogyakarta, beberapa hari lalu. Otopsi dilakukan menyusul adanya laporan dari pihak keluarga Desi atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Sebelumnya, Desi sempat dirawat di sebuah klinik dengan luka di bagian wajah dan kepala belakang. Hingga beberapa hari, kondisi Desi terus melemah dan meninggal dunia saat akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah kota Wonosari. Di rumah duka, ibu dan saudara Desi masih terkejut atas kejadian tersebut. Menurutnya, Desi adalah anak yang baik dan istri yang baik karena sering mengalah jika sang suami memarahinya. Tidak cerita, dianya kan takut suaminya. Bilangnya kalau saya gini-gini, saya tarik. Gini-gini, apa sih anungnya gini-gini? Udah, saya cerita. Tidak usah cerita, saya takut. Tidak usah di... Ong saya bilang kalau ditempelenin itu, udahlah bilang sama polisi. Terus suaminya nyawut gini-gini. Harapannya yaudah di... menurut pemerintah, ya aja. Sementara itu, Satras Krim Polras Gunung Kidul mengaku telah menerima laporan terkait adanya dugaan KDRT dan sudah mengamankan mucianto suami korban. Dari keterangan yang didapat, suaminya tersebut mengakui adanya cekcok karena masalah ekonomi dan memukul istrinya sebanyak dua kali. Namun demikian, polisi masih mendalami dengan memanggil beberapa saksi untuk mengetahui motif dan penyebab kematian korban. Polis Gunung Kidul menerima laporan komisi yang sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan berhadap saksi-saksi, baik pelapor maupun saksi yang ada dalam kejadian tersebut, yaitu dua orang saksi dan juga pelapor sudah kami minta kembali. Untuk terlapor mulai hari ini sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dari Gunung Kidul Yogyakarta, kontributor Nusantara TV, Hendro Ariwibowo melaporkan.